Kita ke emiten berikutnya, pemerintah ini dari sektor properti, di mana PT Agung Podomoro Lentbk membukukan pra penjualan sebesar 3,5 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun 2020. Perolehan tersebut meningkat 56% secara tahunan. Emiten properti PT Agung Podomoro Lentbk membukukan pendapatan pra penjualan atau marketing sale senilai 3,5 triliun rupiah per akhir 2020. Sementara pada 2019 perseroan membukukan pra penjualan senilai 1,9 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat kenaikan nilai pra penjualan sebesar 56% pada tahun lalu. Manajemen Agung Podomoro dalam keterangannya menyatakan pencapaian marketing sales di tahun lalu melampaui target yang ditetapkan perseroan yakni sebesar 3 triliun rupiah. Adapun penjualan 280 hektare lahan industri di Karawang, Jawa Barat berkontribusi hingga 89% terhadap realisasi pra penjualan Agung Podomoro di tahun lalu. Sementara sejumlah proyek seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View Cimanggis, dan Podomoro City Daily Medan juga berkontribusi terhadap marketing sales Agung Podomoro di tahun 2020 lalu. Di sisi lain berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020 yang dipublikasikan pada November lalu, emiten berkode saham APLN mencatatkan koreksi pendapatan sebesar 1,17% menjadi 2,88 triliun rupiah dari periode yang sama di tahun 2019 yakni 2,92 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel